Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Kali ini kita berjumpa lagi ya Kali ini kita akan Membahas atau berbagi tip Bagaimana cara merabersit Sebuah citra ya Biasanya kalau dalam pengukuran Tidak pernah lepas Citra untuk Referensi pengukuran Dan yang paling banyak digunakan Citra itu untuk Digitasi Kita langsung saja Kita Buka citra Kebetulan saya disini bukan citra Tapi gambar Atau drawing Yang sudah dalam bentuk jpg Misalkan Jpg saya itu seperti ini ya Ujung-ujungnya Di sudut-sudut itu sudah ada Nilai koordinat Kita bentuknya seperti ini ya Citranya ya Ini bukan citra ya Tapi di gambar Ini ada nilai LN atau Nosting ya Nostingnya di sudut ini 2943.00 Kemudian Estingnya 1979.850 Nah buat ini ada di Pojok Kiri atas Kemudian Untuk Pojok kanan Oh baiknya kita tulis dulu ya Di excel Biar lebih mudah Nanti Ngepload Koordinatnya Kita bisa menyesuaikan Untuk gambar Kita buka excel Sudah membuka Kita tulis saja disini Misalkan disini Kasih nomor ya Kita Referensi 4 titik Satu Dua Tiga Empat ya Disini Adalah Esting Estingnya Misalkan Esting Disini tulis Nosting Karena Kita akan menyesuaikan Antara gambar ini Sesuai dengan koordinat Nanti dekat ya Untuk Pojok Kiri atas Kita Estingnya Adalah Kita cari Estingnya ya Kiri atas Lati Jom ya Gambarnya Nah ini adalah Esting ya Estingnya Satu Sembilan Tujuh Sembilan Poin Delapan Lima Polo Kemudian Nostingnya Yang tadi ada Di atas Ini Nostingnya Pojok Kiri atas Itu ada Dua Sembilan Empat Tiga Dua Sembilan Empat Tiga Kemudian Ini sebagai Nomor Satu Nanti ya Kita Ke Pojok Kanan Atas Kanan Atas Nostingnya Masih sama 2943 Kita tulis dulu Nostingnya Nostingnya Masih sama 2943 2943 Kemudian Estingnya Kita lihat dulu Estingnya Nilai Estingnya 2030 Poin 350 2030 Poin 350 Ini adalah Sebagai titik Referensi Kedua Kemudian Untuk titik Referensi Ketiga Kita Ada Di Pojok Kanan Bawah Pojok Kanan Bawah Tadi Masih Sama Estingnya Estingnya Masih Sama Estingnya Masih Sama 20 Kopikan Aja 20 Kita tarik Kebawah 20 303 50 Kemudian Nostingnya 28 69 Poin 480 Kemudian Pojok Kiri Bawah Pojok Kiri Bawah Disini Nostingnya Masih Sama Ya Nostingnya Sama Kita tarik Kebawah Saja Kemudian Estingnya Estingnya Itu Kita lihat Di bawah Estingnya Ada disini Estingnya Ada 1 9 7 9 Poin 8 50 Kita Tutup Dulu Untuk Gambarnya Biasanya Yang Dibigini Citra Acuanya Dari Simpang Jalan Kebetulan Saya disini Sudah Ada Gambar Yang Pinggir Pinggir Sudah Ada Koordinat Baik Kita Langsung Saja Buka Cat Buka Cat Tunggu Dulu Setelah Buka Seperti Ini Kita Tunggu Dulu Kita Klik Cancel Kemudian Saya Closekan Saja Ini Map Explorer Kita Close Kita Masukkan Gambar Yang Tadi Dengan Cara Insert Raster Image Kita Cari Gambar Yang Tadi Ada Di Data D 2020 2020 2020 Tadi Gambar Layout 1 Klik Klik Open Klik OK Setelah Kita Tekan Enter Sudah Masuk Sudah Masuk Seperti Ini Kemudian Yang Kita Ketik Tadi Di Excel Koordinat Koordinat Pinggir Kita Masukkan Kesitu Ini Untuk Referensi 1 2 3 4 Caranya Kita Bikin Kotak Ini Caranya Klik Fx Klik OK Kemudian Hesting Nomor Satu Sini Klik Koma Ini Adalah Nosting Nomor Satu Kita Klik OK Kita Tarik Kebawah Klik Kanan Copy Kita Tidur Kan Dulu Kemudian Klik PL Video Klik Di Pass Comment Pasti Berarti Ini Ada Di Atas Lalu Kita Tekan Enter Lalu Kita Klik View Zoom Extent Gambar Upanya Drawing Ini Ada Gambar Ini Itu Ada Di Atas Sana Kita Move Kita Block Dulu Klik M Enter Kita Dekatkan Dulu Ya Yang Berarti Ada Ada Di Sini Kita Kesini Ini Adalah Titik Referensi Keempat Nah Kalau Di Gambar Ini Referensi Keempat Ada Ada Di Sini Kita Move Saja Ya Block Gambar Tekan M Enter Move Dulu Kita Satu 1 Ada Disini Nah Ini Pojok Kiri Pojok Kiri Bawah Biar Lebih Mudah Kita Kotak Yang Ini Kotak Yang Berkoordinat Tadi Kita Kasih Warna Yang Lain Misalkan Menjadi Warna Magenta Atau Kita Tebalkan Dulu Garisnya Kita Tebalkan Memilih Jadi 50 Garisnya Biar Lebih Kelihatan Nah Setelah Begini Kita Besarkan Dulu Misalkan Skalakan S Sama Dengan Skala Misalkan 2x Tepatkan SC Enter Referensi 2x Segini Tekan Lagi SD Tekan Enter Ini Kegedean Baik Kita Ke menu Bahasan Kita Yaitu Rubber Sheet Kita Posisikan Dulu Salah Satu Titik Misalkan Titik Yang Pojok Kiri Bawah Pojok Kiri Bawah Ada Di Ini Pocok Kiri Bawah Ini Kan Tidak Sama Mestinya Pocok Kiri Pocok Kanan Bawah Ada Di Geris Yang Pocok Geris Yang Magenta Ini Koordinat Koordinat Baik Kita Langsung Rubber Sheet Citra Ini Atau Gambar Ini Caranya Kita Masuk Ke Map Kemudian Cari Menu Tool Klik Rubber Sheet Poin Satunya Ini Pocok Ini Pocok Kiri Bawah Pojok Kanan Bawah Drawing Atau Pojok Kanan Gembar Yang CPG Klik Pocok Kemudian Tarik Ke Pojok Yang Berkoordinat Tadi Klik Di Pojok Koordinat Kemudian Kita Pindah Lagi Ke Pojok Kanan Atas Pojok Kanan Atas Ini Pojok Ini Yang Kanan Atas Pindahkan Ke Koordinat Sesuai Yang Kita Popkan Tadi Disini Kemudian Pojok Kiri Atas Pojok Kiri Atas Ada Di Ini Pojok Kiri Atas Gambar Kita Pindahkan Ke Koordinat Pojok Kiri Atas Ini Tadi Yang Kita Ketik Adalah Yang Ini Nomor 1 2 3 4 Koordinat Setelah Diplot Ternyata Jatuh Ada Disini Yang Pondok Ini Ada 1 2 3 4 Kemudian JPG Juga Satunya Disini 2 3 4 Nah Setelah Itu Sudah Direferensikan Kita Tekan Enter Kita Tekan S Enter Kita Block Yang Mau Direversit Block JPG Kemudian Tekan Enter Nah Begini Kita Cek Ini Sudah Mendekat Sesuai Ini Sesuai Dengan Koordinat Yang Ini Sudah Sesuai Dengan Koordinat Koordinat Ada Disini Nah Ini Nosting 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 Garis Putus Putus Ini Sama Dengan Ini Akhir-akhir Dari Saya Segitu Saja Untuk Membahas Repersit Bineri Saya Cukupkan Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Terima Terima